Halo semuanya, kembali bersama saya Inverly Channel Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan nge-review new update dari game Sakura School Simulator yang versi 1.037.10 tadinya sih aku gak bakalan nge-review update yang kali ini, karena ya update yang kali ini kan cuma dikit gitu loh guys, tapi di kamerakan hari ini aku tidak ada konten soalnya vlog Emika dan Kenzo itu kayaknya baru bisa aku upload besok guys karena game Sakura aku yang dulu itu ada trouble, jadi aku gak bisa masuk ke gamenya masih bisa sih, cuman kayak error-error dikit gitu, aku jadi kesulitan buat record so gak apa-apa, aku bakalan tetep berusaha bikin vlog oke deh, kita lanjut aja review update-an terbarunya nah, yang pertama itu ada di bagian select custom di bagian clothing nah, jadi disini tuh ada custom baru casual wear altam ya, altam ya ini ini tuh baju musim gugur guys, tapi menurut aku ini kayak baju preman gak sih? lihat tuh dari rompinya coba kita bakal kombinasiin warna black sama warna biru biru jeans kayak gini gila I like this style bagus sih kalau misalnya warnanya kayak gini tuh ih giling oke, kita ke yang altam 2-nya nah, yang ini tuh kayak baju duster gamis gitu ya Allah ini cocok banget sih dipake buat karakter drama ibu-ibu gitu lebih ke apa sih? lebih ke cocok itu buat nenek-nenek gitu lah guys ini juga cocok guys dipake buat gaun-gaunan hehehe lucu tapi di casual wear yang ini aku lebih suka yang ini guys tuh bagus terus kita ke bagian mananya? apa ya? ini di bagian aksesoris disini ada topi ih wait coba kita pake aksesorisnya baru bisa ih lucu banget ini cute ini kayak peci ya guys tapi bukan terus ada topi ih keren sih ini buat basketan oke kita lanjut aja ke karakter cowoknya nah ini karakter cowoknya masih taiga yuki ya guys namanya hmm gapapa nah disini juga ada ini wih gila kayak juragan empang bukan ini kayak apa ya? kayak yang ada apa? pengembala apa sih? pengembala kambing wedus ya pokoknya kayak ala-ala baju apa sih? juragan-juragan gitu juragan empang kita sebut aja juragan empang oke kita lanjut ke castle wear yang ini yang duanya wih kayak roma irama tuh apalagi kalo pake warna putih ih kayak idol juga sih idol kpop BTS BTS terus kita ke yang autumn 3 autumn 3 nah yang ini ini juga bagus dari sekian apa maksudnya dari 3 custom yang di new update ini aku lebih suka yang ini guys masih sama kali ya disininya aksesorisnya tapi kurang cocok weh ininya topinya harus dikecilin lagi oke di bagian custom udah sih segitu aja kita bakalan load game oke guys next update jadi di bagian little boy sama little girl juga mereka udah punya baju baru guys oke kita coba aja masih sama sih baju musimu gugur coba kita cek cek mana ya ceweknya oh itu dia wait come here yuk 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 punya baju baru yuk punya baju baru kita bakalan nyoba baju baru oke ih rumahnya baru enggak aku bagus ya oke kita coba ganti bagian si Yuta ya nah disini ada casual wear sama kayak tadi wih comelnya bagus sih bagus gagah dong si Yuta gila terus ya ini ini kayak yang tadi ya yang cowok persis banget oke oke mayan bagus coba kita ke yang little girls oke kita cobain nah yang cewek juga sama guys ada ini wih lucu banget kayak baju kodok apa ini overall ya baju overall terus sama ini bagus ini kayak hampir couple ya guys tapi aku lebih suka yang ini lucu banget ini bakalan jadi baju favorite aku sih kalau misalnya jadi si Mio oke kita bakalan pamer ke itu gih jom kita pamer ke kakak kakak oke dadai aku punya baju baru baju baru kaset baru topi baru oke guys kita beralih lagi ke girls kita bakalan cek di bagian item apakah ada yang baru kayaknya di prop sebelum ada ya guys sebelum ada yang baru tuh masih yang dulu-dulu sih ih ada ini red mushroom long mushroom blue mushroom green mushroom oyster mushroom matsutek kayak apa nih matsutek matsutek mushroom sama master cake mushroom tuh ih bibir gede banget lah enemy ya bentar-bentar oke kita cobain deh satu-satu yang red wii jomel long long yang tadi guys kayak alien edit ah mama linggoi alamak bentar-bentar kok bahaya ya wait kita hapus-hapusin dulu eh siapa tadi yang terbang hehehe oh bahaya guys berarti ini tidak diperuntukkan untuk dipakai ya tapi kita bakalan coba yang oyster mushroom yeeh kayak kayak dot buat bayi ya aduh mama meninggal sudah tahu enemy masih dipasang pula sorry musnah kau coba kita eee coba yang dua lagi matsutek nih macem itu ya apa patung-patung yang ada di jepang itu loh coba yang ini wiii comel udahlah hapus lah nanti dia bakal nyerang aku baik di bagian props ada new item new props cuman sangat berbahaya tidak untuk digunakan tidak disarankan untuk digunakan buat nge-build itu buat ngancurin musuh kayak yakuza mungkin i don't know coba kita ke right hand ada yang baru iya ada yang baru ada handbag 3 wii eleganya bagusnya oke kita coba satu-satu wii ini lumayan bagus hehehe terus handbag yang wii wait ini kayak buat itu ya buat bunga hehehe buat ke kebun-kebun terus ada apa nih tawah cepat ini buat ke kebun atau ke pasar ya iya 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 bener ini buat ke pasar wey dulu aku kalau ke pasar suka bawa kayak ginian ih tradisional banget guys cocok nih dipakai buat ke pasar kui lah ke pasar atau ke kebun teh kita cabut-cabut teh udah deh ya guys kayaknya item ini cuma segini doang di left hand juga masih sama kayak gini hehehe oke kita ke next update ini kenapa ya nge-stuck disini babeh who do you think i am nah come here kita bakalan nge-review itu apa katanya di itu tuh di kantor pajak itu ada udah ada people nya guys udah ada kehidupan terus di lantai atasnya juga udah bisa kebuka oke baiklah let's go aku gak sabar tengok orang-orangnya siapa tau kita menemukan orang yang baru yang cakep-cakep lah oke ini namanya siapa sih tax officer eh bentar lah sepertinya aku melihat sedikit kejanggalan wait bibirnya kenapa begitu kacamatanya kotak rambutnya blonde eh bukan blonde apa nih terus bibirnya kenapa ya sepertinya bapak itu kok jebeng hahaha tapi lucu lucu dan ini kayaknya masih itu ya guys belum eh grafiknya belum sebagus maksudnya si tekstur orangnya itu belum kayak kita gitu tuh kalau kita kan lebih realistik gitu keliatannya kalau ini kayak masih apa ya itulah pokoknya gitu kayak karakter eh mbak kazoo terus karakternya siapa ya yang kone yellow mom terus plankton yang kayak gitu jadi kayak masih boot banget bener-bener boot ini mah tapi aku suka bajunya kayak kayak guru kita ya paziro kalau gak salah i don't know lupa lagi aku emang ini bener-bener gak bisa bentar emang ini bener-bener gak bisa buka mata ya buka mata eleh gimana kalau ada yang nyolong bapak bapak kalau misalnya merem terus kalau ada yang nyolong duit gak bakal keliatan weh ini ada yellow mom nih maksud aku tuh masih kayak karakter boot gini terus ada ini wih ada bapak model gini ngapain bapak it's your daddy to partex it's daddy-daddy hmm bossnya kali ya tapi kok namanya sama masih tax officer hmm kayaknya semua karyawan disini sama ya muka-mukanya tapi disitu ada orang baru kayaknya ganteng nih ini siapa masih tax officer mana geser lagi unit tax officer ini karakter baru guys tapi ini muka-mukanya kayak masih mirip sama itu ya plankton pixie bener ini ngelamar kerja gak diterima kayaknya oke kita kemana ya oh disitu banyak orang guys hmm oke kita perkenalan dulu ke orang-orangnya jadi seru nih lebih hidup ini gila ganteng eh kagak ganteng namanya tetap sama kenapa mana merem lagi ini kan kantor pajak butuh pengawasan bapak kalau bapak kalau bapak merem terus maling kesini pun kagak bakal tau wait wait ii bentar ini apelah glowing tenan ini mah kayak patung woy tax office manager hmm kok bisa gini serem ya gila ini glowing sampai ke akar guys sampai ke baju-bajunya pun glowing serem ya baru kali ini aku takut sama manager bukan karena takut killernya tapi karena itunya loh badannya tolong tidak oke kita lanjut aja masih sama merem juga bapaknya merem juga kembar-kembar pula pak jangan bilang namanya tetap sama ya pak kayaknya tetap sama deh bisuk pula lebar kali mulutnya takutlah aku kabur ah oke kita review ke bagian atas ada apa ya makanya masih sama deh coba kita lihat di atas ada people-nya juga gak semoga aja ada ini ruangannya udah kebuka ya tadi juga kemarin juga sebelum update tidak ada orang disini tidak ada coba disini ada guys dua orang tapi percuma mukanya tetap sama ini aku kayak agak creepy ya ke tempat ini ayolah what what happened iya apa yang telah kulakukan kenapa aku tiba-tiba kena polisi iya polisi op kenapa ya guys aku kok tiba-tiba ditembak ih menganehkan padahal kan aku gak maling apa gara-gara aku bawa ini takut disangka mau ngambilin duit no lah pak aku juga sudah kaya kaya raya kaya onyek oke kita ke atasnya ini tadinya kan pas itu masih ditutup gitu loh sekarang udah kebuka coba kita lihat ada apa wih ruangnya keren ini lagi bapak manajernya kok gepeng gini walah sepertinya aku tidak mau bekerja disini deh soalnya serem kok kayak gini semua orang-orangnya kayak hantu-hantu baru tau guys ada penjara oh ini tuh barangkali ada yang itu ada yang nyolong jadi langsung kesiniin dulu sebelum dilanjut ke polisi tuh sama buat orang-orang yang korupsi ini ada ruangan apa ya guys ruangan interview kah atau ruangan sidang i don't know coba sebelah sini ada ini kayaknya itu deh guys tempat introgasi gitu gak sih kalau misalnya ada yang melakukan penyolongan Paitakses eh ini kenapa ya jangan-jangan Mbak Kazoo nyolong duit gara-gara dia Miss Queen terus dia tuh lagi kayak diintrogasi nih sama cowok cewek ini padahal mirip iya guys kayaknya ini ceritanya Mbak Kazoo kena kasus makanya dia lagi diintrogasi kasihan banget ya Mbak Kazoo gak punya duit malah nyolong tapi gak apa-apa lah lanjutkan enggak ding enggak ding oke guys kayaknya udah deh update-nya cuman segini aja cuman dikit yang lama itu yang bikin lama itu lakunya banyak mamam oke kayaknya udah deh sampai sini aja videonya dan buat vlog Emika dan Kenzo aku usahakan besok aku upload ya selesai kalian tengok aja bye-bye see you next video wey hilang palaku selamat menikmati